Polres Asahan kembali menggelar razia preman dan juru parkir liar yang membuat resah warga sekitar. Didapati sebanyak puluhan juru parkir liar, preman dan seorang wanita yang tidak memiliki identitas terjaring petugas. Selain Polres Asahan, kegiatan razia ini juga diikuti TNI dan Satpol PP. Kegiatan razia ini akan dilakukan secara berkala untuk membuat rasa aman bagi masyarakat khususnya kota kisaran. Razia ini merupakan antisipasi kejahatan dalam rangka menyambut datangnya Natal dan Tahun Baru 2018. Untuk malam ini, dari Polres Asahan beserta instansi samping yaitu dari pemerintah daerah dan juga dari TNI melaksanakan diatan bersama yaitu untuk melaksanakan operasi preman yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan tentram di wilayah Hukum Peres Asahan yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama yang menunjukkan sinergitas antara baik itu dari pemerintah daerah, dari kepolisian maupun dari tentara nasional. Untuk yang kita amankan ada 14 orang, intinya yang 14 orang tersebut yang meresahkan dari kegiatan masyarakat. Yang nantinya kita akan melaksanakan tindakan secara berkala yaitu tindakan secara hukum, baik mereka yang melanggar hukum maupun pembinaan. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan para juru parkir yang diduga liar. Ketika petugas meminta menunjukkan kertas potongan karcis parkir, ternyata kebanyakan juru parkir ini tidak memiliki karcis. Kemudian salah seorang wanita yang terjaring razia sempat merontak menangis tidak mau dibawa petugas. Wanita ini kedapatan sedang sendiri di terminal Madiyakisaran. Saat petugas meminta menunjukkan identitasnya, wanita ini tidak memiliki KTP dan identitas lain. Selanjutnya petugas membawa mereka yang terjaring razia ke Mapol Resasaan untuk didata. Setelah dilakukan pendataan dan bisa menunjukkan identitas, kemudian mereka diperbolehkan pulang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!